oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa saya indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini oke baik para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan oke selamat pagi kali ini saya mau melanjutkan video tips tutorial ilmu dasar tabelampor jambu madu part 18 di usia tanaman 127 hari setelah tanam kondisinya seperti ini 127 hari setelah tanam saat ini kita lakukan tahap pemupukan ya pemupukan yang ke 9 jadi apa saja pemupukannya ini sudah mau menjelang masa-masa apa pembungaan atau pembuahan masa generatif kita lakukan pemupukan kita tambah dosisnya oke bagi teman-teman yang baru mengikuti video kami jadi disarankan ada ini video kami yang ke 18 ya terkait dengan ilmu dasar tabelampor jadi biar lebih jelas biar tambah paham silahkan ikuti ilmu dasar tabelampor dari part 1 sampai dengan part sekarang dan selanjutnya agar kita bisa menyimpulkan bagaimana caranya perawatan jambu madu tabelampor jadi kurang lebih jadi kurang lebih sama nanti ketika kita tanam di lahan langsung jadi caranya atau pupuknya obat-obatannya sama mungkin yang membedakan adalah dosisnya karena disini tabelampor ini di polybag ukuran 60 ya kemudian ketika kita tanam nantinya jadi pemupukannya kurang lebih sama nanti dosisnya yang berbeda oke jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan jadi bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat oke baik sekarang kita lakukan tahap pemupukan ini pemupukan yang ke sembilan kita gunakan TSP dan KJL nah TSP dan KJL ini dosisnya 2 banding 1 2 untuk TSP KJL nya 1 ya jadi seperti itu dan manfaatnya nanti saya jelaskan jadi seperti biasa saya jelaskan rotasi pemupukannya jadi bagi teman-teman yang baru menonton video kami saya jelaskan biar tidak salah cara atau kita lakukan pemupukan setiap berapa minggu sekali dan lain-lain jadi untuk TSP dan KJL ini di masa pertumbuhan yang kalau sekarang ini tanaman di usia 127 hari berarti ini memasuki masa apa produktivitas atau nanti belajar berbunga jadi istilahnya seperti itu kita lakukan pemupukan menggunakan TSP dan KJL dengan rotasi pemupukan ini 2 minggu sekali 2 minggu sekali itu kita lakukan pemupukan menggunakan NPK bisa menggunakan NPK Puska NPK Mutiara NPK Pak Tani dan lain-lain kemudian 2 minggu kemudian dilakukan pemupukan NPK lagi kemudian 2 minggu kemudian baru kita gunakan TSP dan KJL dosisnya 2 banding 1 2 banding 1 oke kita aduk nah jadi TSP dan KJL ini manfaatnya untuk tanaman itu bagus sekali jadi TS itu baik untuk pupuk dasar pupuk dasar sebelum tanam bisa ditapur dengan TSP dan juga bagus sekali untuk pemupukan lanjutan atau pemupukan susulan seperti ini jadi baik untuk di masa pertumbuhan dan di masa produktivitas di masa pembungaan pembuahan itu cocok sekali jadi TSP KJL ini manfaatnya bagi tanaman yaitu yaitu jadi perpaduan kombinasi TSP dan KJL itu bisa meningkatkan kualitas tanaman jadi untuk memperbaiki unsul hara di dalam tanah untuk merangsang perakaran untuk pembentukan batang-batang produktif batang-batang produksi ini jadi akhir tanaman ini menjadi kokoh dan tidak mudah roboh dan TSP dan KJL ini untuk merangsang pembungaan di masa generatif atau masa-masa pembungaan pembuahan jadi merangsang pembungaan pembentukan biji dan lain-lain mempercepat pematangan dan kualitas buah menjadi lebih baik dengan TSP dan KJL ini jadi kualitas buah yang dagingnya teksturnya atau warnanya itu akan meningkat kualitasnya dibandingkan dengan tanaman yang tidak dilakukan pemupukan seperti yang saya lakukan ini jadi seperti itu dan lagi jadi manfaat yang luar biasa lagi TSP itu bisa membantu proses fotosintesis jadi jika kondisi lingkungan atau kondisi tanaman di sekitar itu tidak terpenuhi sinar matahari full jadi terkadang mendung terkadang terkena naungan kita bantu dengan bubuk TSP ini jadi untuk membantu proses fotosintesis jadi tanaman itu akan cukup proses fotosintesis akan terbantu lewat pupuk TSP dan KJL ini jadi semakin cepat berbuah dan pertumbuhannya akan semakin baik oke kita lakukan pemupukan ini dosisnya beda dengan sebelumnya jadi umur 127 hari setelah tanam ini kita apa namanya istilahnya itu kita kasih modal untuk masa-masa generatif atau masa-masa pembuangan pembuahan oke kita tingkatkan dosisnya kalau yang kemarin itu satu sindok makan satu sindok makan teswi dan KJL sudah tercampur kalau sekarang ini dua sindok makan dua sindok makan cara pemupukannya kita pakai sistem timbun ya biar pupuk itu bisa meresap dengan baik tidak menguap kalau KJL itu bisa menguap kalau TS tidak kalau TS tidak bisa tidak bisa menguap tapi lebih baik lebih bagusnya lagi kita timbun bersama karena nanti KJL nya kalau tidak kita timbun nanti ada proses penguapan terbuang nanti jadi sambil kita gemburkan media tanamnya oke seperti ini setelah itu kita pupuk nah ini yang merah merah warna agak abu-abu ini TSP dan yang warna merah itu adalah KJL TSP itu murah sekilo 2500 kurang lebih kemudian KJL itu juga murah jadi ini pupuk yang aman ini bukan istilahnya kalau manusia itu bukan doping jadi bukan poster kalau istilah tanaman di poster bukan jadi ini aman bukan kita lakukan ini aman untuk tanaman oke dua senda kemudian kita timbun kita timbun jadi permukaan media tanam kita gemburkan oke baik seperti itu oke begitu juga seterusnya kita lakukan pemupukan oke baik terima kasih untuk sekarang cukup sekian jangan lupa subscribe like share channel kami dan ingin informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan kita akan berbagi suatu pengalaman merawat cabu madu air di dalam pot selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih